Oke teman-teman untuk yang mengikuti giveaway khususnya kemarin ya Alhamdulillah sudah ada satu pemenang handphone itu khusus dari saya Dan juga handphonenya katanya sudah sampai dia juga sudah kirim videonya ke Instagram saya Khususnya pemenang giveaway pulsa juga Alhamdulillah walaupun sedikit ya teman-teman Yang penting barokah ya dan ikhlas juga dari saya sendiri Tapi tenang saja untuk giveaway pulsa mungkin saya masih akan adakan terus Dan juga giveaway handphone itu masih berlanjut ya teman-teman khususnya dari sponsor yang masuk ke saya Tapi mungkin ada syarat dan ketentuan yang mereka inginkan ya Mungkin kalian bisa cek di deskripsi sekarang untuk syarat dan ketentuan giveaway handphone dari sponsor Jadi silahkan cek disitu ada syarat-syaratnya nanti setelah temukan persyaratan itu mungkin baru handphone itu akan diundi untuk kalian semua Jadi ikuti terus channel ini Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Laki SR Channel liwat tampakannya bagi seputar kredit online Aplikasi pinjol dan juga fintech Dan bahkan juga bisnis online Nah di video kali ini saya akan membahas lagi Satu aplikasi pinjaman online langsung cair teman-teman Yaitu aplikasinya adalah Duit Ziver Nah di aplikasi ini Pengajuannya cepat dan juga bahkan kalian bisa memilih beberapa aplikasi lain Jika satu aplikasi kalian gagal bisa coba di aplikasi satunya lagi bahkan disini ada beberapa aplikasi yang mencakup pinjaman online yang langsung cair Oke sebelum kita bahas lebih lanjut silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah Jangan juga bunyikan untuk bingkasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahannya Oke kita lanjut saja langsung ke aplikasinya Jual Oke teman-teman jika kalian belum punya aplikasi ini Kalian bisa download dulu di playstore Nah disini ada Duit Ziver Nah disini Ini saya sudah download ya Jika kalian belum download silahkan download dulu Dan disini kita langsung saja buka Nah tampilannya seperti ini teman-teman Ini adalah pinjaman tertinggi hingga 9 juta Kita cek aja test limit Nah disini kita mulai mendaftar dulu ya Ini adalah satu aplikasi Yang mencakup beberapa aplikasi di dalamnya Kalian bisa cek Disini Ada punya duit KSP type Pulau Burung Fulus KSP dan lainnya Disini pun dipilih Ini banyak sekali ya teman-teman Disini kalian bisa pilih Pinjaman mana yang ingin kalian coba pinjam Kita coba dulu Nah seperti ini Misalkan ini KSP Bintang Nusantara Sejahtera Disini pinjaman mulai dari 1 juta Dan tenor hingga 130 hari Dan ini Total pengemaliannya menjadi 1 juta 39 ribu Itu ada termasuk bunga admin Ini lumayan ringan juga bunganya Kita cek di laga yang lainnya Disini pinjaman 24 Kita cek pinjaman yang paling besar 3 juta Nah disini ada pinjaman 5 juta ya Kita cek aja dulu Pinjamannya Ternyata untuk pinjaman starbucks yang 5 juta ini Lumayan Atau kita harus menginstall lagi Aplikasinya ya teman-teman Kita coba lagi yang lain Modal Cash Modal Cash juga Kita harus coba download dulu Aplikasinya Tapi mungkin untuk Pinjaman yang sekitar 2,4 disini sudah langsung Tertera ya Jadi kita langsung bisa pilih Tenornya seperti ini Pinjaman 1 juta Pinjaman 2,4 Misalkan 2,4 menjadi 2,493 600 Itu untuk bunganya ya Untuk admin dan bunga Itu untuk admin dan bunga Kalau mau pinjam kalian tinggal Tekan saja pinjaman online Ini banyak juga sih Kalian bisa coba satu persatu Jika kalian ingin coba pinjam Karena disini juga banyak sekali Teman-teman Akun Yang sudah Berhasil atau pinjam Di aplikasi ini Dan langsung cair Teman-teman Jelas ya teman-teman Silahkan Coba saja Untuk pinjamannya Jika kalian ingin pinjam Di duit super ini Nah itu tadi Aplikasi pinjaman online Langsung cair Mungkin untuk saran saya Gunakanlah aplikasi pinjaman online ini Secara bijak Jangan sampai kalian Istilahnya Menjadi Pengikut Aks gagal bayar Kalau menurut saya Karena mungkin untuk pinjaman online Ilegal itu memang Tidak masuk ke Renang hukum Bahkan Dari Satgas Waspada Investasi pun Menyarankan Pinjamlah ke aplikasi pinjaman online Sebanyak-banyaknya Dan jangan dikembalikan Supaya mereka bangkrut ya Tapi Kalau saran saya Jangan seperti itu Karena akibatnya mungkin Ke Diri kalian sendiri Itu saja sih Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh